Intro Intro Assalamuala anak muda yang ada di luar sana Selamat bergabung dalam ibadah pemuda youth Gereja Life Christian Indonesia Mari sama-sama pada malam hari ini Kita tinggikan Tuhan Kita agungkan Tuhan Kita muliakan nama Tuhan Kita puji Tuhan Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Haleluya Hari ini kita mau bersama-sama Memuji Tuhan Kita mau bersama-sama mengagungkan nama Tuhan Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan pada malam hari ini Seolah kita untuk makin berdiri Engkau yang ada di rumah Kita sama-sama kita akan puji lebih dari pemenang Haleluya Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Bapak Kau memilih kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Kami memuliakan namamu Dan menolong tingkat namamu Tuhan Mari sama-sama yang ada di rumah Katakan lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Dalam salah perkara Iblis 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 Katakan jika Yesus, jika Yesus di pilihan kita, siapa dapat melawan, saya lebih jadi pemenang. Haleluya, haleluya, tibakanlah pancian, Yesus Raja segala Raja. Haleluya, haleluya, tibakanlah pancian, Yesus Raja segala Raja. Haleluya, haleluya, bagi, bagilah gerejanya, kita lebih, lebih dari pemenang. Katakan kita lebih, kita lebih, lebih dari pemenang. Kita lebih, kita lebih, lebih dari pemenang. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, kita mau katakan, aku diberkati. Teman-teman yang ada di rumah, mari katakan. Katakan, karena diri buka lokomah sama dengan teman, katakan, aku diberkati. Haleluya, sama-sama kita katakan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Karena alasanku. Untuk menyedakan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilipati. Aku diberkati. Karena Yesus aku, untuk menyedakan. Aku diberkati. Aku dilipati. Atas sempurna. Androgat. Sekali lagi, mari katakan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilipati. Karena Yesus Untuk penyediakan Aku diperkati Aku dilimpahi Atas sempurna Adora Juhan bagiku Atas sempurna Adora Juhan ke atas Atas sempurna Adora Tuhan bagiku Haleluya Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Kita mau terus memuji nama Tuhan Kita mau terus meninggikan nama Tuhan Haleluya Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Pada malam hari ini kami meninggikan engkau Menganggungkan engkau Tuhan Kami memuliakan namamu Tuhan Pada malam hari ini kami anak-anamu Yang ada di tempat ini kami menganggungkan engkau Kami mengatakan engkau Allah yang besar Layak dikuji Layak ditunjukkan Tuhan Biar engkau melayangkan kami Menguruskan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Besar dan ajaib Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Segala bangsa Terima kasih telah menonton 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 Semuanya Aleluja Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Apa kabar? Puji Tuhan baik Harus lebih baik Kita anak Tuhan Apa kesempatannya? Saya kerja Dan masih bekerja Tapi kan ini masih pandemi Masih kerja, puji Tuhan Puji Tuhan masih bekerja sejauh ini Memang ada mengalami Sedikit gangguan orang kerjaan Tapi masih berantakan Walu ya Oke sekarang Tema kita kan Sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Kalau kita boleh tahu Masalah Tuhan itu seperti apa sih Sebelumnya Tuhan? Ya kami di tahun 90 Bapak kami masuk Kristen Sebelumnya kami muda Saya lahir tahun 90 Akhirnya Bapak beribadah Kami belum Dan setelah sekolah saya Terjerumus dalam pergabungan yang bebas Bahkan cukup nakal Dibilang saya benar Menurut merokok Pakai narkoba Mau pembinuman-pembinuman keras Bahkan semua yang nakal itu Nakal-kenakalan ya Kenakalan saya sudah buat Pokoknya namanya narkoba Saya sudah pakai semua Sejauh ini ya Sampai sekolah Jadi sangat 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 Gimana ya masa lalunya? Tapi kalau kita lihat sekarang Ini kode ini dipakai nilai luar biasa dalam pelayanannya Itu gimana ya? Setelah anda mengenal Tuhan? Banyak sekali kan perubahan yang anda alami Itu apa aja perubahan yang anda alami? Ya sebenarnya kalau langsung ke Pengenalan akan Tuhan Jauh sekali ya Panjang sekali Karena kehidupan saya Jatuh bangun Jatuh bangun Dan kalau itu persingkat aja Tuhan memanggungi saya Saya tidak apa-apa Mungkin sekitar 12 tahun yang lalu Atau 11 tahun yang lalu Saya benar-benar berdoa Karena selama ini saya belum berdoa Hanya sejatuh bangun-bangun Akhirnya puji Tuhan Hari ini Tuhan sudah Memberikan saya kesempatan Saya sudah Menjawab lebih baik Yang dulunya Saya sempat juga Setelah yang saya pun bilang Saya sempat jual narkoba Biarpun Bukan Saya punya Tapi saya sebagai Calon Gimana gitu kan Pengedang Dan saya sudah juga Dikejar-kejar polisi Bahkan nama saya itu loh Dikantor polisi itu Sudah di PU Cuma puji Tuhannya Polisinya tahu nama Tidak tahu orang Jadi sering dicari Kami sudah tiga kali Dikejar-kejar Puji Tuhan lolos Jadi Puji Tuhan lolos Tuhan baik Lu selamatkan Dan akhirnya Pada ketiga kali Saya dikejar polisi itu Saya benar-benar Masa ketakutan Sampai-sampai Saya berontok Jam tiga pagi Saya berontok Kebetulan di rumah kami itu Ada kumuran tanah waktunya Saya berontok Tiga kumuran Jam tiga pagi Bayangkan Dikejar polisi Akhirnya disitu Saya merasakan Ketakutan Belum pernah Saya merasakan Disitu saya Ketakutan Gemotaran Ketakutan Akhirnya Puji Tuhan Melalui Gembala Sidang kita Di tempat ini Bapak Pendeta David Beliau Membentuk saya Datang Sering ke rumah Berdoa bareng Dan Saya mulai bergereja Dan Puji Tuhan Saya Saya sebenarnya Sehingga begitu akrab Dengan komunitas gereja Cuma Karena tuh Saya rindu Untuk berubah Dan saya juga Benar-benar takut Untuk kembali lagi Masa lalu Saya mengganti komunitas Saya itu Menjadi Ini Harku Negeri Jadi saya merasakan Kenikmatan disini Saya mengganti Memang gak Sudah sejatuh bangun Saya udah bilang tadi kan Tapi akhirnya Puji Tuhan Tuhan berikan saya Kesempatan Untuk saya bertobat Tuhan berikan saya talenta Tuhan berikan saya kemampuan Dan banyak hal Yang berubah dalam diri saya Ketika saya mau Serius dalam Tuhan Terutama dalam Persekutuan doa Persekutuan orang-orang percaya Juga Membaca firma Tuhan Tapi Bukan berarti Kita mengikuti Yesus Itu langsung yang Enak-enak Mengikuti Yesus Itu bukan yang Enak-enak ya Kalau boleh yang di rumah tahu Bukan yang langsung Bagaimana dapat berkat Enggak Tuhan 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 Saya mau nanya Tuhan 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 Balancelah gitu Untuk bisa sayang dengan Anak-anaknya gitu kan Jadi akhirnya Dari sana timbul ke kecewaan saya Timbulan dimana Percuma saya menjadi orang Yang taat, percuma Saya menjadi orang yang mencintai Bawa saya tapi yang saya dapat Itu gak ada apa-apa Akhirnya saya benar-benar Menjadi orang yang 360 derajat berubah Dari orang yang mungkin bisa dibilang Anak-anak yang baik Menjadi orang yang benar-benar memarah Benar-benar membangkang Sampai kalau Ada kesempatan untuk buat mama saya Maka saya pasti akan buat mama saya Mungkin karena kekecewaan itu ya Yang buat aku menjadi Menjadi anak yang Gak bisa menuruti Orang tua Kalau untuk CCTV Kalau saya pribadi sih Saya mendengar Tuhan itu Saat saya dewasa sih Kalau Saat dewasa Di situ saya benar Bertumpul Bertemu teman-teman yang keiman Benar-benar merangkul Mengajak gitu kan Makin dekat dengan Tuhan Saat dulu mungkin Kalau ada masalah Berlarut-larut gitu kan Kalau sekarang Mungkin kalau ada masalah Ya Pasti ada Itu penyanyian Saya merasakan Kebaikan Tuhan Sampai saat ini Kalau untuk Redi Gimana? Ini Sudah Kalau kita Di dalam Tuhan Mestinya Pasti ada Sejahtera Semenjak saya Kenal Tuhan Menjadi anak lagi Semenjak saya Kelas 3 Kenapa saya Misalnya Dekat sama Tuhan Kenapa saya Berlupa Dari pemarah Dari pemalas Jadi Kira-kira Itu Karena ada sebuah Masalah Yang datang Kepada keluarga saya Hingga sampai sekarang Terselesaikan juga Tapi Satu hal yang saya Pegang Bapak Sampai hari ini Sesuatu Tuhan Ijinkan Masalah yang terjadi Ada Satu hal Kemulian Tuhan Setiap Bagi Bapak saya Walaupun Sampai hari ini Masalah itu Belum siap Tapi saya percaya Ini adalah Mulai dari Sekabat saya Kalian sepuluh Saudara Bapak saya Sebelas Akhir-akhir ini Semakin mendekat Kepada Tuhan Tadinya Sebelum Masalah ini Ada Bapak saya Tak pernah Berdua Bagi Tapi sekarang Dia Tiap pagi Tiap pagi Dia selalu Berdua Bangun Jawa Bapak Bagi Itulah Maksud saya Setelah Saya mengenal Tuhan Hidup saya Dibaharui Kehidupan keluarga Saya Dibaharui Walaupun Ada masalah ini Tetapi ada Dari sejahat Walaupun Keluarga Dari sejahat Terima kasih Saya mengajak saya untuk pergi ke gereja Tadinya itu saya kayak, ah haruslah Karena saya itu gari Dan karena yang dalam pikiran aku itu Ah apa lah, sampai aku ada di rumah Lebih bagus aku keluar aja lah Aku pun memang lagi, namanya sakit hati Aku iya kan, ajakan teman saya untuk mengajak saya pergi ke gereja Di sana saya memang, untuk pertama kalinya saya ke gereja Memang saya wow banget sih Karena saya yang dari agama Buddha yang melihat Misalnya ketihara yang bagaimana mereka cara bersempaian dengan yang di gereja itu berbeda banget Di gereja itu mereka bersuka cinta banget Bisa kayak tepuk tangan, bisa kayak bersoran-soran Aku memang excited banget sih waktu melihat Wah kok bisa ya, orang-orang bisa nih seperti itu Tapi saya memang orang yang mungkin sedikit kecewa Bahwa anakku larut Larut dengan suka cinta yang ada di gereja Dan sampai saya mengikut juga Saya pun bertemu tangan, bisa mengikuti sebuah yang ada di gereja Sampai pada waktu korba dari pendeta Sampai pada waktu selesai Pendeta itu mengatakan satu hal Dia mengatakan Dia mengatakan, roh kurus mengatakan kepada saya Kalau yang berada di gereja Di tempat ini Ada banyak sekali yang kecewa dengan orang tuanya Dan saya Kok bisa gitu ya Kok kenapa pendeta itu bisa mengatakan seperti itu Memang saya datang dengan kondisi Lagi kecewa banget dengan mama saya berdiri Jadi akhirnya Pendeta itu mengatakan Bagi siapapun yang mempunyai kecewa dengan orang tua Langsung datang ke depan Saya pun gak mikir panjang Saya langsung datang keluar Dan saya memang melihat pada waktu itu juga Orang-orang yang tadinya bersuka cita Dan mereka menangis Dan ternyata Banyak problem Mungkin dari orang tua Atau siapapun gitu kan Mereka bisa keluar Dan akhirnya mereka bisa menangis berperia Aku pun larut Dan aku memang sedih juga ya Sedih karena Saya juga di posisi yang sama Saya memang benar-benar kecewa dengan orang tua saya Sampai pada waktu Pendetanya Dibawakan satu-satu orang Sampai kepada saya Pendeta itu mengatakan Ampunilah mama kamu Aku gak mengatakan apa-apa loh Aku gak bilang Wow, sangat kaget Kenapa bisa Aku gak ada ngomong apapun Tapi pendeta itu bisa mengatakan Ampunilah mama kamu Aku gak ada bilang Aku lagi mencoba dengan orang tua Dia mengatakan seperti itu Saat itu juga Aku melahir baru Aku melahir baru Tuhan Dan itulah Pertama kalinya Aku melahir baru Kristus Sangat luar biasa ya Oke Mungkin saat ini kita juga Melihat banyak anak-anak yang Yang melahir baru bergerak berbebas Anak-anak yang sama sekali gak kenal Tuhan dalam kehidupannya Kalau untuk kalian nih Ada gak sih Kerinduan Tersendiri dari hati kalian Untuk menjaga Mereka-mereka Tuhan Eko Yulun yang mau bawa nanya Saya sendiri sih Kalau kerinduan itu Sangat pengen sih Karena sampai hari ini Saya sudah mendengar Bukan mendengar Saya melihat teman-teman saya itu Dapat meninggal gara-gara Pergaulan bebas saya Jadi saya punya kerinduan itu besar banget sih sebenarnya Cuma Karena teman-teman yang lain itu Sedikit jumlahnya Sudah bertopat Bisa dibilang Mungkin baru aku gitu Yang lain Rata-rata mesti jauh hidupannya Bahkan Saya dengar Banyak yang lebih parah gitu kan Akhirnya itu juga yang buat saya pikir Bagaimana saya Membawa mereka kesini Karena Firman Tuhan juga bilang Pergaulan yang buruk Mengusah kebiasaan yang baik Gitu juga Saya mengganti komunitas saya Yang disana Saya mengganti disini Puji Tuhan Tuhan memberikan pertumbuhan Dan pertobatan yang sungguh Itu juga Saya punya kerinduan yang Sangat-sangat Tapi ya Kita berdoa bersama-sama Saya tahu pasti Tuhan pasti Menjawab kerinduan saya ini Satu lagi hati Mungkin Tuhan bisa pakai sadanku Membawa keselamatan Membawa pertobatan Pertamaian saya Karena kita percaya Enggak ada yang Enggak mungkin Tuhan Kalau untuk cece sendiri Di mana? Ada gak sih kerinduan cece Untuk menjangkau Anak-anak muda di luar sana? Pastinya ada ya Itu memang kerinduan Setiap kita ya Karena itu Salah satu Bisi juga Kalau kita harus Menjangkau Mudah muda di luar sana Yang belum mengenal Tuhan Pastinya Ya Buat sahabat-sahabat kami Yang ada di rumah Tadi kita sudah mendengar jelas ya Dari nyala sumber kita Yang ada di sini Bagaimana kehidupan mereka Sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Masalah pasti selalu ada Tapi percaya tangan Tuhan Tidak akan pernah kelabak menolong kita Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan Dan tetap semangat Dan terus mengangkat wajib Oke Jangan kemana-mana Setelah ini Kita juga akan mendengarkan Radungan dari Radarsini Tentang Sebelum dan sesudah Kita mengenal Tuhan Check it out Ya shalom Anak-anak muda Apa kabar? Pastinya lebih baik Tadi kita sudah mendengar Dalam talk show Dengan tema Before and after I know that Kita sudah mendengar Kesaksian-kesaksian yang luar biasa Dari teman-teman kita Bagaimana mereka Sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Pastinya ada perbedaan-perbedaan Dan perbedaannya itu Membuktikan bahwa Mengenal Tuhan Adalah sesuatu hal Pilihan yang benar So Bagi teman-teman Jangan salah pilih Pilihlah Tuhan Daripada dunia Ketika engkau memilih Tuhan Maka engkau akan diberikan dunia itu Haleluya Hari ini saya akan Berbagi sedikit Menambahkan sedikit Mengenai Mengenal Tuhan dengan benar Dalam Yohanes 17 ayat 3 Katakan Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Kita buka dalam Yohanes 17 ayat 3 Kata mengenal Bukan sekedar kita tahu Siapa Tuhan kita Mengenal Merupakan suatu hubungan Yang intim dan benar dengan Tuhan Yang secara otomatis disertai Dengan pengalaman-pengalaman pribadi Yang menghasilkan buah Buah yang dimaksud adalah Buah pertobatan Saya anjurkan untuk teman-teman Untuk membuka Morning glass Setiap pagi itu Kita ada di YouTube channel kita Oleh pendeta David Tentang pertobatan Teman-teman akan lebih mengerti lagi Mengenai pertobatan itu Dalam Matthew 58 Katakan Menjadi hasilkan buah Yang sesuai dengan pertobatan Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan Jika seseorang berkata bahwa itu Bahwa ia sudah mengenal Tuhan Tetapi tidak ada buah pertobatan Yang dihasilkan sebagai bukti pengenalannya Maka dapat dikatakan bahwa ia belum mengenal Tuhan Dan orang yang belum mengenal Tuhan itu Berarti belum diselamatkan Sampai berapa lama kita harus Memiliki pengetahuan akan Tuhan itu Sampai berapa lama kita harus memiliki pengetahuan akan Tuhan itu Sehingga kita beroleh hidup yang kekal Karena mengenal Tuhan itu berbicara tentang Hidup yang kekal Jawabannya adalah sampai selama-lamanya Artinya suatu tindakan yang harus kita lakukan secara terus menerus Kontinu Sebab hidup kekal itu bukan sekedar berbicara dengan kerajaan Berbicara tentang kerajaan sorga Tetapi suatu hubungan yang karib Yang dekat dengan Tuhan sampai selama-lamanya Ini teman-teman Kalau berbicara tentang mengenal Tuhan Berarti kita harus Harus ada hubungan yang perat dengan Tuhan Harus ada hubungan yang dekat dengan Tuhan Sebagai mana kita dengan sahabat kita Sebagai mana kita dengan orang tua kita Sebegitu juga kita dengan Tuhan Itulah yang Tuhan mau Itulah artinya mengenal Tuhan Sudahkah teman-teman yang mengenal Tuhan secara pribadi Semua orang bisa saja berkata bahwa Ia telah mengenal Tuhan Oh saya sudah mengenal Tuhan kok Oh aku sudah mengenal Tuhan kok Setiap minggu aku datang ke gereja Bahkan setiap ibadah pemuda aku tidak pernah absen Namun hal itu tidak menjamin Bahwa mereka sudah kenal Sudah dikenal oleh Tuhan Iman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 8 Tetapi orang yang mengasihi Allah Dia dikenal oleh Allah Artinya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan Dengan benar Maka kita dikenal oleh Tuhan Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang selama bertahun-tahun Tapi akhirnya Tuhan berkata Sorry I don't know you I'm sorry I don't know you Iman Tuhan katakan dalam Matius 723 Aku tidak pernah mengenal kamu Kenyalah daripadaku Kamu sekalian membuat kejahatan Wah Sangat mengerikan Jadi mari kita koreksi diri kita Kita kembali lagi Buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan Buat teman-teman yang belum mengerti siapa Tuhan itu Mari cari Tuhan Panggil namanya Iman Tuhan katakan Ketuklah pintu Maka engkau akan dibukakan Carilah maka engkau akan mendapatkan Yesus membuka tangannya bagi setiap kita yang ada Yesus memberikan hidupnya bagi setiap kita Agar kita memperoleh hidup yang kekal Oleh karena itu jangan sia-siakan teman-teman Mari bangun Mari mulai mengenal Tuhan Mulai bangun Hal-hal yang menarik dengan Tuhan Dan kau akan menerima hal-hal yang baru Hidup yang baru Jadi saudara aku kita bisa mengasihi Tuhan Jika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Mari kita ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan yang baik yang kita perbuat Tetapi karena kasih taruhnya Tuhan Melalui iman kita Dalam Efesus 2 ayat 8-9 Dimana iman itu datang dari pengenalan akan Tuhan secara benar Melalui firman Ada pun iman yang benar mempunyai dua unsur Yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Dan percaya kepadanya sebagai jurus selamat Firman Tuhan katakan dalam Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Jadi teman-teman Jangan sampai engkau tertinggal Jangan sampai engkau tidak diselamatkan Berbicara tentang mengenal Tuhan Berbicara tentang hidup yang kekal Jadi kalau kita mau hidup yang kekal Kita harus tahu tentang Tuhan Kita harus tahu tentang Tuhan Yesus adalah pusat kita Yesus adalah pusat dari kita Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan berarti harus percaya karya penebusannya Mengenal Tuhan tidaklah salah Mengenal Tuhan tidaklah salah Mengenal Tuhan adalah hal yang benar So Jangan tunggu lama-lama Mari kenal Tuhan Mari kita berbicara Terima kasih Bapak Kami bersyukur kepadamu Tuhan Kalau pada malam hari ini Kami sudah memuji dan Mendengarkan kebenaran filmamu Menyembah engkau Bahkan kami sudah mendengarkan kesahsian-kesahsian yang luar biasa Pada malam hari ini Bapak biarlah Tuhan Setiap kami yang ada Kami dapat mengenal Tuhan lebih lagi Bahkan kami yang belum mengenal kami dapat Tuhan Menjama hati kami Sehingga kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi Terima kasih Tuhan untuk hari ini Biarlah hari ini kami diberkati dan dilawat Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami Bapak Bapak Haleluya Amin God bless you Oke teman-teman terima kasih Sudah setia menonton video Bukan dari kami Dan jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe channel Untuk kami Di Radio Electricity Indonesia Dan jangan lupa follow Akun IG kami di New Alameda Thank you guys for watching The Nation Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih